Halo semuanya, perkenalkan nama saya ini, hari ini saya bakal pergi ke salah satu cafe Ernesto yang lagi hit banget di pemangkat. Ini dia, cafe Ernesto yang lagi banyak dikunjungi atau yang lagi hit di kota pemangkat. Cafe Ernesto ini berlokasi di depan Masjid Akta'wa, Jalan Nusantara, Kota Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kepatan Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Indonesia. Di hain cafe Ernesto ini tersedia lahan parkir gratis khusus untuk para pengunjung. Nah, di sini tempatnya itu luas banget jadi terdapat dua lantai. Desain interior di Haiden ini juga unik dan modern. Yuk langsung aja kita ke kasirnya. Untuk pilihan menunya itu banyak banget, mulai dari menu ayam, ikan, sayur, dan yang lain-lainnya. Untuk pilihan minumannya juga sangat beragam, yang pastinya harganya ramah di kantong. Untuk area lantai satunya pemandangannya seperti ini ya guys. Nah, jadi di sini aku lagi naik tangga buat menuju ke lantai dua. Yuk ikutin. Nah, jadi di lantai dua ini areanya juga luas banget, di sini tuh tenang dan pastinya bikin nyaman. Di sini juga ada pengunjung yang lagi nongkrong, mengerjakan tugas, dan juga ada staf-taf yang menjaga lantai dua ataupun membersihkan meja dan lain-lain. Selain itu, staf-taf di sini juga sangat ramah. Di sini, bagi pengunjung yang membawa anak kecil juga tersedia kursinya, sehingga para pengunjung tidak merasa kerepotan. Di sini juga terdapat banyak spot foto yang menarik di Instagram mobile banget, dan pastinya bikin tambah betah. Jadi, di sini aku dapat nomor meja 30. Minuman yang aku posan tadi udah sampai, di sini aku posan jus alpuka sama maca. Untuk jusnya, manisnya pas banget, jadi cocok buat kalian yang gak terlalu suka minumannya kemanisan. Untuk makanannya, aku pesan nasi goreng ayam Hayden. Rasanya tuh enak banget, gurinya ada, pedasnya pas, dan toppingnya yang pastinya gak kolit. Selesai makan, aku turun ke lantai satu, balik pergi ke area outdoor. Jadi, di Hayden Cafe Mestok ini terdapat ruangan indoor dan outdoor. Ruangan indoornya terdapat lantai satu dan dua. Sedangkan, untuk outdoornya berada tepat di samping bangunan indoornya. Jadi, ini pemandangan di area outdoornya ya. Di area outdoornya lumayan sejuk, karena banyak terdapat tanaman di area sekitarnya. Di sini tuh banyak banget spot foto yang pastinya oke banget. Buat yang mau merayakan acara kecil-kecilan bareng keluarga maupun sama teman, di sini juga cocok banget. Nah, sampai di sini aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.